Intro Halo sobat tinju dunia, jumpa kembali Kali ini, kita akan melihat bagu hantam dasya Perjalanan pertarungan dari Billy Chosander Kita berawal mengenal Billy Chosander Sahabat dekat dari Gipsy King Tyson Fury Billy Chosander, mengawali karir profesional di tahun 2009 Usia 19 tahun Sangat luar biasa, selama 6 tahun dalam 22 pertandingan Billy Chosander menjadi populer Karena berhasil kalahkan pertarung-pertarung tangguh Yang belum terkalahkan seperti Kiri Osuvilan John Ryder, Manuel Blandamura, dan Chris Evans Jr Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tahun 2015, kesempatan pertandingan kelar datang Billy Chosander, menjadikan penantang melawan juara WBO, Andy Lee Saat pertandingan berlangsung Pertarungan ketat 12 putaran ronde Billy Chosander berhasil keluar sebagai pemenang Hari indah, untuk pertama kalinya Billy Chosander berhasil merasakan menjadi juara dunia di kelas menengah Selanjutnya, setelah 4 kali berhasil pertandingan sabuknya Billy Chosander, akhirnya memutuskan naik ke divisi kelas menengah super Tahun 2019, Billy Chosander dipertemukan melawan sifat ISUVI Ini adalah pertandingan memperhubungkan sabuk WBO yang kosong di kelas menengah super Saat pertandingan berlangsung 12 putaran ronde dengan mudah Billy Chosander berhasil memenangkan pertandingan dengan keputusan yang jelas Selanjutnya, setelah pukul kau Marcelo Esteban dan kalahkan Martin Murray Di tahun 2021, Billy Chosander menginginkan pertarungan besar yang bisa menghasilkan dolar melimpa Sander akhirnya sepakat melakukan penyatuan gelar melawan superstar terbaik Saul Canelo Alvarez Sebelum pertandingan Billy Chosander yang merupakan sahabat dekat Tyson Fury Banyak melakukan trik perang pikiran sebelum pertandingan dimulai Mirip yang sering dilakukan sahabat dekatnya Tyson Fury Sabtu 8 Mei 2021 Di Eddie Danti Stadium, peksas Amerika Serikat WE ARE SPORTAK SPORTAK Saat Ronde pertama dimulai, Willy Chosandre tampil baik memimpin Ronde ke-satu. Di Ronde kedua, pertarungan ketat. Saul Canelo Avaras unggul memimpin jalannya pertandingan. In fact, he claimed he would go home if he didn't. He made Spiders reluctant to throw their biggest punches. Sergey Kovalev won the. Canelo. Now he's throwing more power punches. He's certainly settling in as BJ waves him in. But a long way to go. We're in round 4, schedule for 12. Ronde kelima, 6, dan 7. Pertandingan berjalan sangat kompetitif. Willy Chosandre tampil cukup baik. Straight right hand to the ribcage from Canelo. Hurt through draining shots as well. Them shots go straight to the pit. Eye-catching shot. Just linked it. It was a close round. Can't argue for one the other way. But I'm looking to work now for Billy Joe. Here we go. Round 7, schedule for 12. This is for the Unified Super Middleweight Championship of the world. It is a... You know, Bill Joe Saunders is letting his hands go. Let's bring in Roy Jones Jr. again. Roy, what are you seeing from BJ Saunders? Right now, the time has changed. The little game plan has been incredibly effective. Effective because this is a Southpaw's ammo. This is the way they fight. They're polished and sophisticated behind that jab. Yes, he is. And he found a rhythm with his hands down. I think that's when he fights his best. you need to take the sun. In the second round, Aparkan dasar Canelo, Brazil membuat patah tulang orbital pada mata dan pipi kanan Billy Joe Saunders. The first fight. Inference punch for punch. In the round 7, 8, or 9. If Canelo is going to rely on power punches. Who's 68-66 Canelo. He's only two rounds all. Saunders took an awkward step. It's easier. And look, the right eye of Saunders is smelling up. Can he break down opponents? Opponents are nice and weary of this shot that are coming in that way. He's like a matador. Well, that's the power from Ferdinand, covering back. No, that's straight right hand. Yeah, Billy Joe needs to hear this bell here. Go to the corner and regroup. So perhaps order has been restored. Setelah ronde ke-8, Latif Bender Vincent memutuskan Billy Joe Sander tidak melanjutkan pertandingan. Pembuktian mantap bahwa Saul Canelo Alvarez adalah yang terbaik di kelas menengah super. Setelah pertandingan ini, Billy Joe Sander dibawa ke rumah sakit. Hingga kini, Billy Joe Sander masih belum memutuskan kembali kering baku hantam setelah dipercundangi Saul Canelo Alvarez. Yo, guys, sobat inni dunia. Sekian dulu dari saya. Masuk ke letak kata-kata yang salah. Salam tinggi dunia.